Roma dikabarkan mengincar kembalinya mantan Bec Gialorossi, Lucas Dignes secara mengejutkan. Klub ibu kota sedang berupaya mencari pengganti Leonardo Spinazzola menjelang dimulainya jendela transfer musim panas. Kontrak Spinazzola tidak akan diperpanjang karena pembicaraan mengenai kesepakatan baru tidak pernah dilakukan. Alhasil, Gialorossi berniat mencari pengganti yang cocok dalam beberapa minggu mendatang. Beberapa nama telah dikaitkan dengan posisi tersebut, yang terbaru adalah Bec Sayap Aston Villa Lucas Dignes. Menurut La Gazeta dello Sport, Direktur Teknis Roma Florent Gisolfi telah memasukkan Dignes dalam daftar calon pengganti Spinazzola. Gisolfi adalah pengagum berat Dignes dan telah mencoba memontraknya pada bulan Januari di Nis. Sang pemain hampir bergabung dengan tim asuhan Gisolfi namun kesepakatan itu gagal setelah Aston Villa gagal mendapatkan pengganti Dignes. Seperti dilansir surat kabar tersebut, Dignes, kini berusia 30 tahun, yang bermain untuk Roma pada tahun 2015-16, dibanderol sebesar Euro 10-12 juta karena kontraknya dengan Villa masih berlaku 2 tahun lagi. Sang pemain disebut terbuka untuk pindah ke luar Liga Inggris. Roma dilaporkan telah melakukan penyelidikan terhadap striker Feyenoord Santiago Gimenez. Klub ibu kota saat ini sedang mencari pengganti Romelu Lukaku yang cocok. Sesuai prediksi, Bikrom baru saja kembali ke Chelsea setelah menyelesaikan musim dengan status pinjaman di Roma dengan total torehan 21 gol dan 4 asis. Dengan kepergian Lukaku dan masa depan Tami Abraham yang masih belum jelas, Diallo Rossi memprioritaskan pencarian striker kuat yang dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam sistem 4-3-3 Daniele de Rossi. La Repubblica edisi hari ini menguraikan situasinya. Menurut surat kabar tersebut, Roma masih melakukan kontak dengan rombongan Jonathan David dan termasuk di antara klub yang meminta informasi tentang Guirasi di Stuttgart. Kemudian, surat kabar tersebut menambahkan bahwa Diallo Rossi juga telah mengajukan permintaan untuk Santiago Gimenez dari Feyenoord yang cukup mereka kenal dari berbagai pertemuan yang telah dilakukan kedua klub selama beberapa tahun terakhir. Gimenez, 23 tahun, menyelesaikan musim dengan 26 gol dan 7 asis dalam 41 pertandingan di semua kompetisi. Namun banderolnya dianggap terlalu tinggi untuk kemampuan Roma, 35 juta euro. Sang pemain disebut-sebut juga menjadi incaran AC Milan. Aston Villa dikabarkan siap mempertimbangkan kembali kesepakatan untuk Tami Abraham. Klub Liga Premier itu hampir merekrut Abraham tahun lalu sebelum cedera ACL yang dialaminya. Cedera lutut yang dialami Abraham pada matchday terakhir musim 22 per 23 memaksa kesepakatan gagal dan sang pemain menghabiskan 10 bulan berikutnya untuk pemulihan. Namun kini, Abraham bisa kembali menjadi incaran Villa. Menurut jurnalis Italia Marco Contrio, Roma telah menempatkan Abraham dalam daftar transfer. Klub Ibu Kota harus menghasilkan pendapatan sekitar 10 juta euro pada tanggal 30 Juni dan Abraham dapat dijual untuk memenuhi permintaan FFP. Sementara itu, Aston Villa kini tengah mencari pengganti Oli Watkins yang sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Liverpool. Abraham dilaporkan masuk dalam daftar belanja Villa untuk musim panas dan bisa menjadi solusi murah. Roma dilaporkan termasuk di antara klub yang tertarik pada backbone Mount Lloyd Kelly. Di Alorosi sedang mencari kekuatan tambahan di Liga Premier menjelang musim depan. Dengan beberapa pemain yang akan meninggalkan klub, Di Alorosi memprioritaskan seluruh area lapangan dengan pertimbangan khusus untuk pertahanan karena Chris Smalling dikabarkan akan segera keluar. Back tengah veteran itu rupanya masuk dalam daftar transfer Roma dan pihak klub menunggu tawaran yang tepat. Alhasil, Roma sedang mencari tambahan back tengah yang juga bisa mengisi posisi fullback. Oleh karena itu, Sky Sports UK melaporkan bahwa Roma telah menyatakan minatnya pada Lloyd Kelly dari Bonnard. Pemain berusia 25 tahun itu saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Newcastle United yang tampaknya akan memimpin persaingan. Di belakangnya ada Roma dan Atletico Madrid, lapor jurnalis Inggris Dharmesh Set. Roma telah menambahkan penyerang Leon Ernest Nuwama ke dalam daftar target mereka untuk musim panas ini. Di Alorosi sedang mencari bala bantuan tambahan menjelang musim depan. Dengan Federico Ciesa dianggap sebagai solusi sempurna untuk formasi 4-3-3 pilihan Daniele De Rossi, Roma juga mencari pemain lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, nama terbaru yang masuk radar Roma adalah Ernest Nuwama. Pemain sayap Ghana berusia 20 tahun baru-baru ini menyelesaikan musim pertamanya di papan atas Perancis bersama Leon. Dalam 29 penampilannya di Ligue 1, Nuwama memoleksi 3 gol dan 2 asis. Seperti Ciesa, Nuwama cocok dengan susunan taktis yang ingin diandalkan De Rossi tahun depan karena ia bisa bermain di kedua sayap. Meskipun harganya mahal, sang pemain mewakili peluang bagus bagi Gialo Rossi yang ingin merevolusi skuad mereka dengan prospek muda yang lebih baik. Roma dilaporkan sedang mencapai kesepakatan untuk Gelandang Caliari Matteo Prati. Gelandang berusia 20 tahun ini telah menarik minat dari ibu kota Italia di mana Daniele De Rossi sudah berpikir untuk bersatu kembali dengannya setelah pengalaman singkat mereka di Spal. Faktanya, De Rossi lah yang meluncurkan Prati, membuatnya bersinar di seri B sebelum pindah ke Caliari. Setelah menjalani musim pertama yang mengesankan di kasta tertinggi Italia, Prati kini dikaitkan dengan transfer ke Roma. Menurut Lego, Gialo Rossi sudah mempersiapkan tawaran untuk talenta muda yang kebetulan juga mewakili tim Nas U20 Italia tersebut. Surat kabar tersebut mengklaim Roma bersedia memasukkan Eldor Somurodov dalam kesepakatan untuk Prati. Caliari dilaporkan meminta total 15 juta euro untuk Prati yang bisa dicapai Roma dengan menggabungkan uang tunai ditambah Somurodov dan pemain Primavera Pagano atau Golik. Somurodov baru-baru ini menyelesaikan masa pinjamannya di Caliari tetapi tim Sardinia tersebut memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembeliannya. Namun, mereka dapat mempertimbangkan kedatangannya dalam situasi yang berbeda. Roma dilaporkan telah melakukan kontak dengan Max Arons dari Bonnemouth. Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2021 Gialo Rossi menghubungi back kanan asal Inggris tersebut. Arons sebelumnya telah dikaitkan dengan kepindahan ke Roma sebelum kedatangan Jose Mourinho di ibu kota Italia. Saat itu, Arons bermain untuk Norwich City dan Roma dilaporkan hampir menyetujui kesepakatan dengannya. Akhirnya kedua belah pihak putus hubungan. Namun, Tutomer Cato Web melaporkan bahwa Roma baru-baru ini kembali melanjutkan kontak dengan rombongan sang pemain. Musim ini Arons telah mencatatkan 23 penampilan di Premier League dan Piala Domestik, dengan total 1.419 menit bermain untuk Bonnemouth. Roma disebut-sebut tertarik pada Arons sebagai pengganti Ricard Stob yang akan hengkang dari klub. Terima kasih telah menonton!